Salam Diplomat, saya siap bikin gebrakan. Problem dan Solusi Berdasarkan data yang kami hitung, Indonesia menurut peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah proko aktif paling banyak di dunia, di bawah China dan juga India. Bahkan, prevalensinya mencapai 33,8% atau setara dengan 65,7 juta penduduk Indonesia merupakan proko aktif. Maka dari itu, kami dari Gopaf Indonesia yang sudah berbadi hukum di bawah naungan PT Anugerah Meraki Cakrawala membuat suatu gebrakan untuk menurunkan angka proko aktif di Indonesia. Melalui produk unggulan kami, Gopaf Disposible Bot, kami berharap agar para proko aktif dapat mencari alternatif lain untuk berhenti merokok melalui produk kami secara perlahan. Rokok elektrik memang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya seperti yang terdapat di dalam rokok tembakau. Di dalam rokok elektrik memang terdapat nikotin. Berbeda halnya dengan zat-zat yang terdapat di dalam rokok tembakau yang terdiri dari zat-zat berbahaya, di antaranya mengandung tar, karbon monoksida, dan juga senyawa berbahaya lainnya di samping nikotin. Dengan kemampuan dalam memberikan asupan nikotin untuk pecandu rokok, maka rokok elektrik merupakan salah satu cara alternatif untuk berhenti merokok. Jika dibandingkan dengan terapi nikotin lainnya, misalnya dengan mengkonsumsi permen karet nikotin, rokok elektrik terbukti dapat menurunkan jumlah proko aktif lebih cepat dibandingkan cara-cara lainnya. Produk Disposable pot merupakan rokok elektronik yang dirancang untuk sekali pakai. Fitur yang terdapat di dalam rokok disposable pot merupakan close pot system, di mana para pengguna diberikan kemudahan tidak perlu lagi untuk charge batai, tidak perlu lagi untuk isi uang liquid, dan bisa dihisap hingga 800 kali hisapan. Simple bukan untuk mereka yang ingin berhenti rokok. Rokok disposable pot memiliki 4 varian rasa, terdiri dari watermelon ice, peach ice, grape ice, dan juga mango ice. Keunikan gopuff disposable pot dibandingkan dengan produk-produk lainnya, kami menawarkan harga yang terjangkau untuk para perokok aktif. Sehingga, bagi para perokok aktif yang ingin berlalih atau ingin berhenti merokok, tidak perlu khawatir, kantongnya jebel. Karena 1 pot gopuff itu setara dengan 2 bungkus rokok. Bisnis Model Saat ini, kami memiliki banyak relasi, yaitu reseller dan juga toko vet yang tersebar di seluruh wilayah Jebel KW. Kami menawarkan sistem konsinyasi atau titik jual, di mana para partner kami bisa merauk keuntungan tanpa harus mengeluarkan modal. Hal ini tentunya sejalan dengan visi-visi perusahaan kami dari PT. Anugrah Meraki Cakrawala untuk membantu perekonomian masyarakat. Selain itu, kami juga ingin mengepakkan sayap ke seluruh pulau sok Indonesia agar dapat menjangkau para perokok aktif yang ingin berhenti merokok secara perlahan. Target Market Target market kami adalah mereka yang berusia 21 tahun ke atas. Tentunya mereka yang ingin berhenti merokok. Financial Statement Kondisi laporan keuangan sendiri diawali dengan modal 150 juta rupiah yang digunakan untuk kegiatan operasional dan persediaan stok gopah disposable pot. Untuk tahap awal, kami melakukan pemesanan 2.000 pieces product yang diperkirakan harga pokok penjualan sekitar kurang lebih 70% untuk biaya operasionalnya diperkirakan sekitar 15 juta rupiah. Planning Penambahan modal dibutuhkan untuk penambahan varian baru produk gopah yang sebelumnya hanya 4 varian fruity. Dalam perencanaan kami, kami ingin menambah 4 varian fruity dan 8 varian creamy yang dimana minimal order masing-masing 1.000 piece. Estimasi biaya yang kami butuhkan untuk pengorderan barang, pengiriman, dan perizinan masuk barang kurang lebih di angka 750 juta rupiah. Demikianlah vlog pitch DSC-12 dari GoPuff Indonesia. Saya Putri Melati, dan seginap kru yang bertugas dalam pengambilan video ini pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Salam Diplomat, saya siap bikin gebrakan.